Jalan Terjal Behaki Meraih Mimpi Jadi Api Negara Seleksi CPNS Formasi 2019 Jawa Tengah menyisakan kisah pilung. Seleksi yang seharusnya memberikan kesempatan sama kepada semua anak bangsa, justru mendiskriminasi penyandang disabilitas. Adalah Muhammad Behaki, penyandang disabilitas netra asal Pekalongan. Mata kanannya buta total, sementara mata kiri masih bisa melihat namun terbatas. Pria kelahiran 6 Februari 1986 itu, mendaftar CPNS 2019 sebagai guru matematika, melalui formasi penyandang disabilitas dengan melampirkan surat keterangan dari kedokteran terkait level disabilitasnya. Menjadi abri negara adalah impian Behaki. Ia berharap bisa mengaplikasikan ilmu dan memotivasi anak didiknya. Pada 12 Desember 2019, Behaki menerima video call panitia untuk verifikasi. Ia ditanya terkait kondisi disabilitasnya. Ia menjawab sebagaimana keadaan dan surat dokter yang dilampirkannya. 16 Desember 2019, nama Behaki lolos seleksi administrasi. Ia mengikuti tes SKD pada 23 Februari 2020 dan lolos dengan skor sangat memuaskan, 401, tertinggi pada formasi yang didaftarnya. Harapan lolos CPNS sangat besar. Apalagi, ia punya sertifikat pendidik dari Kementerian Risa Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Impian jadi abri negara sudah ada di depan mata. Pada Jumat 13 Maret 2020, BKD jatang memanggil Behaki. Ia didiskualifikasi. Behaki dinilai tak memenuhi syarat karena yang diinginkan adalah penyandang disabilitas kesikringan atau daksa. Keputusan itu membuatnya terpukul. BKD juga membuatnya tersinggung karena merendahkan kondisi disabilitasnya. Seminggu kemudian, Behaki menerima keputusan tertulis. Diskriminasi yang dialami Behaki melanggar surat adaran negeri. PAN STRIP RB No. B-1236-M.SM.01.00-2019 Perihal Pendaftaran CPNS Formasi 2019 Bagi Penyandang Disabilitas Surat tersebut menjelaskan bahwa semua penerimaan CPNS 2019 yang menganungkan persyaratan yang tidak sesuai kompetensi untuk ditinjau kembali. Penyandang disabilitas apapun ragam jenisnya dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila meniriki ijazah dan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Pengabdi Bantuan Hukum LBH Semarang, Naufal Sebastian menyatakan, Tim Advokasi telah mengajukan keberatan kepada Sekda Jateng. Sekda menjawab diskualifikasi itu sudah sesuai. Tim lalu mengajukan banding administrasi kepada gubernur, namun tak ditanggapi. Tim menempu gugatan tata usaha negara pada 5 Oktober 2020 dan teregister 12 Oktober 2020. Tim optimis menang, sebab materi substansi Bihaki dengan bukti dan saksi keterangan ahli, pemprot telah melakukan tindakan diskriminasi. Ironis, gugatan pun Bihaki tidak dapat diperima karena dimiliki kadar luar sang. Kini, Bihaki dan timat vokasi tetap di garis perjuangan meraih hak jadiat di negara. Upaya bandingnya telah diterima oleh PT KUM Surabaya dengan menunggu keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih telah menonton!